Universitas Perjuangan Tasik Malaya bekerjasama dengan Universitas Maesari Bakti untuk memperdayakan desa binaan di desa Soekanagali dalam skema pemberdayaan desa binaan, kementerian pendidikan, keberdayaan riset, dan teknologi. Kegiatan ini melibatkan 4 dosen dan 5 mahasiswa dari 4 program studi yaitu peternakan, manajemen, teknik informatika, dan teknik mekatronika. Desa Soekanagali terletak di Kecamatan Raja Polah, Kabupaten Tasik Malaya, Provinsi Jawa Barat. Desa Soekanagali merupakan tempat proses domestikasi ternak itik cihatep sebagai plasma nutfah ternak lokal asal Tasik Malaya. Ternak itik cihatep berperan sebagai penghasil sumber protein hewani berupa daging dan telur. Kondisi saat ini, peternak itik cihatep di desa Soekanagali yang memperdayakan itik cihatep tergabung dalam kelompok pegar bebe cihatep sebagai mitra sasaran satu. Permasalahan utama kelompok ini adalah bidang produksi peternakan karena ketersediaan bibit ternak itik cihatep yang semakin menurun baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Penerapan teknologi reproduksi peternakan yang masih minim dan sederhana menjadikan usaha peternakan di kelompok ini belum berkembang dengan baik. Permasalahan lainnya yaitu bidang pemasaran di mana pemasaran masih mengalami keterbatasan baik jangkauan wilayah pemasaran, teknologi pemasaran, maupun omset yang dihasilkan oleh mitra. Solusi mengatasi masalah tersebut telah dilakukan berbagai kegiatan penyeluhan, pelatihan, perencangan, dan penerapan teknologi mesin tetas otomatis. Teknologi mesin tetas otomatis ini telah diuji cobakan pada kelompok pegar bebe cihatep dan menghasilkan produk dayoldak itik cihatep yang baik. Produk sampingan dari hasil penetasan bupa cangkang telur telah diolah menjadi produk tepung cangkang telur. Tepung cangkang telur tersebut sangat bermanfaat dijadikan sebagai imbuhan pakan ternak, imbuhan pakan ikan, serta pupuk untuk pertanian. Produk dayoldak itik cihatep dan tepung cangkang telur telah dilakukan pemasaran untuk meningkatkan pendapatan peternak. Berdasarkan hasil observasi di desa Soekanagali, tingkat perekonomian masyarakat desa masih relatif rendah. Padahal, potensi alam di desa Soekanagali sangat memadai untuk dikembangkan. Salah satunya melalui diversifikasi dan komersialisasi produk pangan lokal desa, yaitu ternak itik cihatep. Diversifikasi produk hasil ternak itik cihatep dapat dijadikan sebagai produk pangan unggulan desa Soekanagali melalui kolaborasi bersama badan usaha milik desa atau bungdes, Berdikari, sebagai mitra sesaran dua. Proses diversifikasi pangan asal ternak itik cihatep telah dilakukan melalui berbagai kegiatan, penyeluhan, pelatihan, dan pendampingan pengolahan produk. Telur itik cihatep telah diolah menjadi produk telur asin. Sedangkan daging itik cihatep telah diolah menjadi produk nugget itik. Kedua produk ini dapat dijadikan sebagai produk unggulan desa Soekanagali. Selain itu, bungdes Berdikari juga telah mengikuti berbagai kegiatan penyeluhan, pelatihan, serta pendampingan pengalaman dan pemasaran produk telur asin dan nugget itik sampai penyusunan laporan keuangan. Program pemberdayaan desa binaan ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat dukungan penuh dari pemerintah desa Soekanagali, tim mitra kelompok menggar BBC Hatep, dan tim mitra bungdes Berdikari. Program pemberdayaan desa binaan ini diharapkan dapat dilanjutkan pada tahun-tahun selanjutnya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat di desa Soekanagali. Program pemberdayaan desa Soekanagali Terima kasih banyak. Saya sangat bersyukur dan merasa sangat dibantu untuk proses perjalanan kami dalam mengolah kondis. Kesannya ya luar biasa. Sangat menyentuh jiwa, menginspirasi, kemudian memberikan spirit. Alhamdulillah, sangat mendukung yang anggota kami untuk meningkatkan produk satu warna bebek sama bagian bebek. Terima kasih. BRTPM, M. Big Bud. Dispect.